Harta karun jenghiskan, jilid 11. Seperti sudah kita ketahui, pendekar ini menanti saat baik dan membiarkan pihak musuh mencarikan tempat harta karun itu untuknya. Dia melihat bahwa keselamatan kekasihnya, Kim Hong, Ko Xiang dan In Le E masih terancam. Maka dia mengikuti semua persiapan Patimoko yang hendak memimpin rombongan untuk mencari harta karun jenghiskan menurut petunjuk di peta asli, kemudian amdiam dia pun membayangi rombongan itu, kadang-kadang menyamar sebagai prajurit, kadang-kadang pula membayangi dari jauh. Sesudah rombongan itu tiba di tempat tujuan dan membongkari batu-batu besar, dia pun menyamar sebagai prajurit dan turut pula membantu. Pada waktu Patimoko serta para pembantunya memasuki goa untuk membuka pintu rahasia, dia pun melihat dari luar, di barisan terdepan sehingga dengan ketajaman matanya dia dapat menyaksikan apa yang terjadi di dalam goa. Tian Xin sendiri terkejut bukan main ketika Patimoko menggunakan tenaga Xin Kang yang amat kuat untuk menghantam pintu rahasia di dalam goa, yang lalu mengakibatkan hujan batu dari atas. Dia tahu bahwa pukulan itu menggetarkan tebing sehingga batu-batu karang yang berada di atas goa menjadi terguncang kemudian longsor. Untung bahwa dia masih sempat bertindak cepat, dan dengan cekatan sekali dan melompat ke depan lantas berlindung di dalam goa kecil di samping goa besar itu. Pada saat hujan batu sudah meredah dan semua orang yang berada di dalam goa besar itu keluar, dia lalu menggunakan kepandainya untuk menyelingap masuk. Mula-mula dia menggabungkan diri dengan tenaga Kim Hong untuk mematahkan belenggu dari lengan dan kaki kekasihnya itu. Setelah menciumnya sekali tanpa mengeluarkan kata-kata, Tian Xin dibantu oleh Kim Hong lalu melepaskan belenggu yang merantai tangan dan kaki Kok Siyang dan In Wee. Itulah sebabnya ketika Pat Pimoko kembali ke dalam goa, mereka telah bebas semua dari belenggu mereka. Tian Xin tersenyum memandang kepada musuh yang baru pertama kali ini dihadapinya dan dia berkata, Selamat bertemu, Pat Pimoko. Bagaimana dengan kiriman kunci emas dariku itu? Cukup menyenangkan? Pendekar sadis. Engkau telah menipuku dengan kunci palsu bentak Pat Pimoko yang dengan mudah bisa menduga siapa adanya pemuda tampan dan gagah yang menyamar sebagai seorang prajurit ini. Kuncinya yang asli juga ada, Moko, ada padaku. Akan tetapi tidak akan mudah engkau bisa mendapatkannya dariku. Sambil berkata demikian, Tian Xin mengeluarkan sebuah kunci emas dari saku bajunya dan mengacungkannya ke atas, memamerkannya kepada datuk jahat itu. Hal ini membuat muka Pat Pimoko menjadi semakin hitam. Pada saat itu, Hai Pacu Kan Hoa, Tia Chiang Lui Chaiko serta Fang Tai Jin sudah masuk pula ke dalam goa. Mereka pun terheran dan terkejut melihat betapa tiga orang tawanan itu telah bebas dan sekarang memandang kepada pemuda yang berpakaian prajurit, yang tahu-tahu telah muncul di dalam goa itu. Hai Pacu Kan Hoa segera mengenal pemuda itu sebagai pemuda teman Kim Hong yang pernah dijumpainya di dalam rumah makan ketika dia dikalahkan oleh Kok Xiang. Akari tetapi Tia Chiang Lui Chaiko memandang dengan heran. Dia pun sudah mendengar dari Moko tentang pendekar sadis dan berpesan supaya berhati-hati karena pendekar sadis di samping terlibat dalam urusan harta karun, juga tentu tidak akan tinggal diam karena kekasihnya, Tuan Kim Hong, menjadi tawanan mereka. Dan kini, tahu-tahu pada saat-saat terakhir yang menegangkan, ada pemuda menyamar prajurit yang berada di dalam goa dan agaknya telah membebaskan para tawanan. Siapa lagi pemuda ini kalau bukan pendekar sadis? Betapapun juga, agak lega hati Tia Chiang Lui Chaiko karena pendekar itu ternyata sama sekali tidak membayangkan kesan yang menyeramkan, bahkan membuat dia agak memandang rendah kepada seorang pemuda tampan seperti itu. Berikan kunci itu kepadaku, pendekar sadis bentak Pepi Moko dengan suara penuh geram. Atau, engkau akan mati di tanganku. Hahaha, suaramu tinggi amat. Padahal, kalau aku menghendaki, sudah semenjak lama namamu tinggal menjadi kenangan saja. Akan tetapi aku menanti sampai engkau selesai membantuku menemukan tempat penyimpanan harta karun jenghiskan. Engkau ingin minta kunci? Marilah kita putuskan hal itu di luar, tempat yang lebih luas. Baik. Aku pun sudah lama mendengar nama pendekar sadis dan sekarang ingin sekali melihat apakah kepandayanmu juga sehebat namamu. Sesudah berkata demikian, Pati Moko lalu keluar, diikuti oleh Hai Pachu Kan Hoa, Tia Chiang Lui Chaiko, dan juga Fang Tai Jin yang memandang khawatir. Sesudah tiba di luar, Fang Tai Jin segera memberi isyarat kepada sisa pasukannya untuk melindunginya. 16 orang prajurit yang sudah payah lahir batin, lahirnya sudah penuh luka-luka dan lemah, batin yang sudah penuh oleh rasa ngeri dan takut, lalu datang mengerumuninya dan entah siapa yang mengharapkan perlindungan siapa. Mereka semua berkumpul, bagaikan sekumpulan kanak-kanak yang ketakutan dan saling membutuhkan hiburan. Tian Xin bersama tiga orang muda itu pun melangkah keluar dari dalam gua-gua. Di luar, tiga orang tokoh sesat itu sudah berdiri dengan sikap galak dan siap sedia. Dan seperti sikap jagoan-jagoan besar, mereka bertiga tidak mengeluarkan senjata masing-masing. Seorang jagoan besar cukup mengandalkan keampuhan kaki tangannya, dan baru dalam keadaan terpaksa dan terdesak saja dia akan menggunakan senjatanya. Pada saat melangkah keluar, kok siang sudah berkata kepada Tian Xin, Cheng Tai Hiap, Hai Pacu Kan Hoa itu bagianku, serahkan saja kepadaku. Dan Pe Pimoko itu bagianku kata pula Kim Hong. Tidak, Kim Hong. Biar aku yang menghadapi Moko, engkau bereskan saja si Matu Jeling Tia Chiang Lui Chai Ko itu. Ahaha, si gendut itu tidak ada harganya untuk dilawan kata Kim Hong. Tian Xin tersenyum. Bagianmu sudah cukup, Kim Hong. Selama ini aku yang banyak menganggur, maka biarlah ku hadapi Moko itu. Tidak adil kalau dalam perkara ini, engkau saja yang banyak mengeluarkan keringat dan aku enak-enakan saja. Kim Hong tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Akan tetapi mereka adalah orang-orang jahat semua, patut untuk dibasmi habis. Bagaimana dengan jaksa korup itu tanya Tian Xin? Serahkan saja kepadaku kata Kok Siang yang tersenyum nakal. Dia pun perlu dihajar dengan Caroline. Maka sesudah mereka bertiga sampai di luar, diikuti oleh NWE yang tentu saja hanya menonton karena dia tidak berani menentang pamannya atau gurunya, mereka telah siap siaga dan menghampiri lawan masing-masing yang sudah dipilihnya. Nah, Pat Pimoko. Kita tiga lawan tiga. Adil, bukan? Di tempat sunyi dan para prajurit itu agaknya sudah tidak mampu lagi untuk membantumu mengeroyok kami, kata Dan Xin tersenyum. NWE yang merasa tidak kebagian pekerjaan itu tiba-tiba saja berkata, kalau mereka berani bergerak, biarlah aku yang akan menghajar mereka. Pat Pimoko yang biasanya sangat pemberani dan tidak pernah mengenal takut itu, kini memandang ke kanan-kiri dan mukanya yang hitam itu agak pucat. Penglihatan di sana memang sungguh mengerikan. Para prajurit yang terhimpit batu, ada yang tertimbun dan hanya nampak kakinya, ada yang masih merintih, ada pula yang berkelojotan dan darah di mana-mana. Semua itu merupakan tanda malapetaka hebat di pihaknya. Dan dia tahu bahwa Hai Pacu Kan Hoa pernah kalah oleh Kok Siang dan kini terpaksa harus menghadapinya kembali. Sedangkan Tia Chiang Lui Chaiko juga tak bisa terlampau diharapkan akan dapat mengatasi Toan Kim Hong. Meski dia sendiri tidak takut melawan pendekar sadis, akan tetapi setelah dia mendengar segala kehebatan pendekar sadis di masa lalu, diam-diam dia merasa gentar juga. Pendekar sadis, jika kita saling gempur, tentu satu di antara kita akan tewas sedangkan yang lain besar kemungkinan akan menderita luka-luka pula. Harta karun itu tentu banyak sekali dan tidak akan habis oleh satu pihak saja. Bagaimana kalau aku menawarkan kerja sama sekali lagi dan yang terakhir? Kita bersama temukan harta karun itu dan kita bagi rata. Tian Xin tersenyum sambil bertolak pinggang. Pat Pimoko, kalau kami ini merupakan orang-orang hamba nafsu dan pengejar kekayaan macam kalian, mungkin saja usulmu itu akan kami pertimbangkan. Akan tetapi sayang untukmu, kami adalah orang-orang yang menentang kejahatan dan kalau kami bertanya kepada arwah kakek petani Chianggun dan istrinya, lalu arwah Lou Siu Chai yang terbunuh tanpa dosa, akan nasib Chiang Kim Su yang malang, apa engkau bisa mengharapkan kami sudi bekerja sama dengan kalian? Benar-benarkah engkau tidak mau bekerja sama dengan aku sekali lagi Pat Pimoko membentak? Sayang sekali. Baru sampai di situ Tian Xin bicara, tiba-tiba lawannya sudah menubruk ke depan dan mengirim serangan dasyat sekali. Agaknya Pat Pimoko Bong Kim Seng yang sudah maklum akan kehebatan Tian Xin itu ingin merobohkan lawan secepatnya, maka begitu menyerang dia sudah mengerahkan singkangnya yang tadi mampu mengguncangkan goa dan membuat batu-batu terbongkar dan longsor. Tangan kirinya mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala dan tangan kanannya menghantam dengan jari tangan terbuka ke arah dada lawan. Dari kedua tangan itu keluar wap putih dan didahului oleh angin pukulan yang mengeluarkan suara bercuitan. Tian Xin tidak berani memandang rendah karena dia sudah tahu akan kelihayan lawan, maka dengan tenang dia pun menggerakkan tubuhnya mengelap dan balas menampar. Memang tamparannya kelihatannya sembarangan dan tidak keras, tetapi membuat kakek tinggi besar itu terkejut karena sebelum tamparan itu tiba, dia telah merasakan sambaran hawap pukulan panas yang luar biasa kuatnya. Kakek ini cepat mengerahkan tenaga pada lengannya kemudian menangkis, sengaja hendak mengadu tenaga dengan pendekar yang masih muda itu. Duh! Dua tenaga raksasa bertemu sehingga batu-batu yang bertebaran di sekeliling tempat itu seperti tergetar. Akibat menturan dua tenaga raksasa melalui dua lengan itu, tubuh Tian Xin masih kokoh dan tidak tergoyang sedikit pun juga, akan tetapi Pepi Moko terpaksa melangkah ke belakang sampai tiga langkah dan tubuhnya agak menggigil kedinginan. Kedua matanya terbelalak dan dia terkejut setengah mati. Tadi, sambaran hawap pukulan itu terasa panas, akan tetapi setelah beradu lengan, bagaimana ada hawa yang demikian dinginnya menyelingap ke dalam tubuh melalui lengan? Dan kekuatan itu. Bukan kepalang dasyatnya dan harus diakuinya bahwa tadi dia telah mengerahkan seluruh tenaga. Akan tetapi, kalau pendekar sadis sama sekali tidak goyah, dia sendiri terdorong sampai tiga langkah. Dari sini saja dapat dia mengerti bahwa dalam hal kekuatan Xin Kang, dia tak mampu menandingi pendekar yang aneh dan hebat itu. Dia pun lalu mencabut sepasang senjatanya, yaitu sepasang pedang dan begitu dia menggerakkan tubuh dan tangannya, maka nampaklah dua gulungan sinar membungkus dan menyelimut di bayangan tubuhnya dan terdengar suara mengaung-ngaung seperti suara lebah-lebah mengamuk. Itulah ilmu pedang pasangan Pek Hang Siang Kiam, sepasang pedang seratus lebah, yang menjadi ilmu andalan Pepi Moko Bung Kim Seng. Datuk ini dijuluki Pepi Moko, iblis berlenggan delapan, karena dia mempunyai kecepatan gerak tangan yang membuat lengannya seperti nampak menjadi banyak. Akan tetapi menghadapi pendekar sadis, dia tak berani hanya mengandalkan kedua lengannya dan sekarang mengandalkan sepasang pedangnya yang memang hebat itu. Akan tetapi, sudah lama Tian Xin seperti telah melupakan senjata di luar kaki tangannya sendiri. Meskipun dia maklum bahwa lawan ini merupakan lawan yang berat, tidak kalah berat dibandingkan dengan para datuk yang pernah dilawannya, namun dia tidak merasa khawatir dan mengandalkan ginkangnya untuk menghadapi emukan sepasang pedang itu. Tubuhnya berkelebatan dan kadang-kadang bagaikan kapas ringannya sehingga sebelum pedang menyambar, tubuhnya seperti telah terdorong oleh angin pedang sehingga dapat menghindar dengan cepatnya, lantas kedua kaki tangannya tidak tinggal diam dan segera membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah ampuhnya dibandingkan dengan serangan sepasang pedang lawan. Hai pacu Ken Hoa sudah pernah dikalahkan oleh Khoi Siang. Kini, menghadapi pemuda itu, dadanya penuh dengan nafsu membalas dendam atas kekalahannya. Dia tak merasa gentar karena kini dia sudah memegang sebatang golok gergaji yang kelihatannya sangat mengerikan. Ken Hoa maklum akan kelihayan lawan, maka walaupun tadi dia bertangan kosong, sekarang melihat koks yang sudah menghadapinya, dia pun tidak ragu-ragu lagi mencabut goloknya. Bukan saja golok besar ini yang membuat hatinya tabah, akan tetapi dia pun tahu bahwa pemuda ini sudah mengalami siksaan dan dibelenggu selama beberapa hari, kurang tidur dan kurang makan. Hal ini tentu melemahkan pemuda sastrawan ini. Selain itu, pemuda ini telah kehilangan senjatanya yang diandalkan, yaitu siang keampit dari emas dan pihak itu. Senjatanya itu terjatuh saat pemuda ini terjebak ke dalam air dan seperti juga senjata milik Kim Hong, siang keampit itu sudah dirampas dan tidak pernah dikembalikan kepada pemuda ini. Maka, jika dibandingkan dengan pertemuannya pertama, kini pihaknya lebih banyak memperoleh keuntungan dan dia merasa yakin bahwa sekali ini dia akan menang dan akan dapat membalas kekalahannya tempoh hari. Kutubuku, bersiaplah untuk mampus. Darahmu akan diminum oleh goloku ini berkata demikian, Hai pacukan Hoa sudah menerjang ke depan sambil memutar goloknya dan menyerang kalang kabut. Tiba-tiba saja nampak sinar emas dan pihak berkelebat, bersilang dan menangkis golok itu dengan gerakan menggunting dari kanan kiri. Kringk! Hai pacukan Hoa terkejut setengah mati ketika merasa betapa goloknya tergetar hebat dan cepat dia mencabut golok itu dari jepitan sepasang siang keampit emas dan pihak. Eh teriaknya kaget dan heran ketika melihat betapa pemuda itu sudah memegang sepasang senjatanya. Tentu saja dia tidak tahu bahwa senjata itu, juga sepasang pedang hitam milik Kim Hong, sudah diambil oleh Tian Xin dari tempat penyimpanan senjata di gudang dekat tahanan. Ketika pemuda itu membayangi rombongan, kedua macam senjata itu dibawanya dan tadi di dalam goa, dia telah mengembalikan senjata itu kepada pemiliknya masing-masing. Kok siang tersenyum mengejek. Hai pacukan Hoa, arwah pamanku Lou Siu Chai telah menanti di sana untuk membuat perhitungan denganmu. Hai pacukan Hoa mengeluarkan bentakan nyaring, dan dia pun sudah menyerang lagi, goloknya menyambar-nyambar dengan ganasnya, namun dibalik keganasan sikapnya ini, tersembunyi rasa gentar yang amat hebat, membuat mukanya pucat dan kedua matanya terbelalak. Di lain pihak, Kok siang bergerak dengan cekatan dan tenang, merasa yakin bahwa akhirnya dia pasti akan mampu mengalahkan penjahat yang hanya besar gertak dan kekasarannya ini. Kim Hong tadinya menghadapi Tia Chiang Lui Chai Ko dengan tenang, bertangan kosong dan dengan senyum mengejek. Nah, gendut, sekarang kita berhadapan satu lawan satu. Keluarkanlah semua kepandayanmu. Tia Chiang Lui Chai Ko masih hendak berlagak karena dia melawan seorang gadis cantik. Dia masih merasa malu apabila harus mengeluarkan senjata, maka dia pun tertawa dan berkata, Nonah yang manis, kalau sekali ini aku dapat meringkusmu, maka engkau akan ku telanjangi dan ku perkosa di sini juga. Sebelum kata-katanya habis, dia telah menubruk ke depan, tangan kirinya menyambar ke arah dada adep pun, tangan kanan menyusul kaki kanan yang menendang, mencengkeram ke arah pundak. Serangan yang sangat hebat dan sekaligus sudah menggunakan kedua tangan dan sebelah kaki. Akan tetapi, Kim Hang yang mempunyai tingkat kepandayan jauh lebih tinggi itu, dengan mudahnya berloncatan mengelak lantas ketika tubuhnya turun, kakinya mencuat dengan gerakan kilat yang sama sekali tidak dapat diikuti oleh pandang mat celawan. Muut, plak, dan sepatunya yang kecil dan terkena lumpur itu telah mengenai dagu lawan, membuat tubuh Tia Chiang Lui Chaiko terjengkang dan bahkan nyaris jatuh terbanting kalau saja dia tidak cepat menggulingkan tubuhnya. Setelah bergulingan, dia meloncat bangun kembali. Wajahnya merah, matanya berapi-api dan mulutnya menyeringai, seperti orang tertawa. Dia merasa malu dan marah bukan main. Dalam satu gebrakan saja dia telah direbohkan lawan. Sekarang dia pun tahu bahwa gadis ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Sebagai seorang ahli silat tinggi, dia mengerti bahwa Kim Hang ini adalah seorang yang memiliki ginkang luar biasa hebatnya, membuat gerakannya cepat sekali, tak dapat diikuti dengan pandang mata. Maka tentu merupakan lawan yang berbahaya sekali, walaupun agaknya tenaga wanita ini tidak begitu besar dan tendangannya tadi pun tidak begitu kuat. Benar-benar pendapat yang didasari kesombongan kosong belaka sehingga membuat dia kurang waspada. Dia tidak melihat bahwa jika Kim Hang menghendaki, sekali tendangan tadi saja sudah akan dapat meremukan tulang gerahamnya. Gadis itu memang sengaja hendak mempemainkan, maka belum menurunkan tenaga dalamnya. Wuut! Wuut! Tia Chiang Lui Chaiko menggunakan kedua tangan merabat pinggangnya dan ternyata kini tangan kirinya telah memegang sebatang pisau yang panjangnya sekitar 30 cm, Ujungnya berkarat dan berwarna kehijauan, tanda bahwa pisau itu direndam dalam cairan beracun. Dan tangan kanannya memegang sebatang sabuk atau cambuk baja yang pada ujungnya dipasang kaitan seperti matukail. Sungguh senjata-senjata yang sangat berbahaya dan hebat, pikir Kim Hang. Akan tetapi karena ia sudah dapat mengukur sampai di mana kepandayan lawan, ia pun tidak merasa perlu untuk mengeluarkan sepasang pedangnya melainkan hanya menanti dengan sikap tenang, dengan kedua kaki ditekuk di bagian lutut dan kedua lengan tergantung lepas di kanan-kiri. Akan tetapi biarpun nampaknya santai saja, sebenarnya seluruh aurat syaraf di tubuhnya telah siap siaga dan tubuh itu telah dipenuhi dengan tenaga sinkang yang tinggi dan kuat. Hei hei, itu senjatamu. Pisau penyembelih babi cocok dengan perutmu yang gendut, dan matamu menjadi juling itu tentu karena terlampau sering memutar cambuk itu. Hati-hati, jangan-jangan kaitan cambukmu akan mengenai matamu sendiri, lalu dari jeling menjadi buta Kim Hang mengejek tanpa mempedulikan serangan lawan yang sudah menyambar sebelum kata-katanya habis itu. Dengan hanya sedikit menggerakkan leher, mukanya ditarik ke belakang maka sambaran pisau pada lehernya itu lewat beberapa senti di depan lehernya. Dan ketika pada detik berikutnya cambuk baja itu melecut dari atas, ke arah ubun-ubun kepalanya, Kim Hang menggeser kakinya, melangkah sambil memutar dan cambuk itu hanya menyambar lewat adap pun ujungnya yang dipasangi kaitan itu mengenai tanah yang tertutup batu karang. Terdengar suara keras dan debu mengepul, batu karang hancur pinggirnya kena hantem ujung cambuk. Tentu saja Tia Chiang Lui Chaiko menjadi penasaran dan semakin marah. Dia menyerang kalang kabut dan seperti biasanya, kewaspadaan orang yang sedang dihimpit kemarahan akan berkurang dan dia hanya menuruti nafsu amarah, menyerang tanpa menggunakan perhitungan lagi. Cambuknya meledak-ledak menyambar dari atas dan bawah, pisaunya juga berkilauan menyambar-nyambar. Akan tetapi dengan amat mudahnya Kim Hang selalu dapat menghindarkan diri. Darah ini belum juga balas menyerang karena dia ingin mempermainkan lawan sampai sepuasnya sebelum tulung tangan. Sementara itu, melihat betapa ketiga orang itu sudah berkelahi, Fang Taijin yang hampir kehabisan prajurit sekaligus juga kehabisan nyali itu, dengan diam-diam memerintahkan sisa pasukannya yang tinggal 16 orang itu supaya mengawalnya naik ke tebing dan melarikan diri. Akan tetapi, baru saja dia maju beberapa langkah diiringkan oleh para prajurit, menuju ke jalan darurat menuju naik ke tebing, tiba-tiba tubuh NWE berkelebat dan gadis ini sudah mendahulunya dan menghadangnya sambil bertolak pinggang. Orang Si Fang, engkau hendak lari kemana? Siapapun tidak boleh pergi dari sini kata NWE dengan sikap kering. Melihat ini, Fang Taijin membelalakan matanya. Nona Bong, apa engkau tidak tahu siapa aku maka berani melarangku pergi? Ingat, aku boleh menangkapmu dan menuduhmu pemberontak yang melawan pejabat Fang Taijin menggertak dan bersikap galak. NWE tersenyum manis. Sekarang darah ini mulai berbesar hati. Biarpun dibandingkan dengan tiga orang teman lain ilmu silatnya masih terlampau rendah, akan tetapi sebagai seorang murid Pepimoko, pandangannya sudah cukup tajam untuk bisa menilai bahwa keadaan teman-temannya berada di atas angin. Dia lalu teringat akan ucapan Kok Siang tadi yang menyanggupi untuk membereskan dan memberi hukuman yang keras untuk pembesar yang bersekongkol dengan penjahat ini, maka ketika melihat pembesar itu hendak melarikan diri, dia pun segera menghadang dan mencegahnya untuk membantu kekasihnya. Orang Si Fang, pada saat sekarang, engkau masih ingin mengandalkan kedudukan? Dan siapapun tahu bahwa engkau bukanlah pejabat lagi melainkan penjahat atau kaki tangan penjahat, dan urusan di sini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Karena yang menghadang hanya seorang gadis, Fang Taijin lalu menyuruh 16 orang prajurit itu maju. Hajar gadis lancang ini katanya, 16 orang prajurit itu sebenarnya sudah kehabisan semangat seperti bola kempis, dan menurut kehendak hati mereka, satu-satunya keinginan mereka adalah melarikan diri dari tempat yang telah berubah menjadi seperti neraka ini. Akan tetapi mereka takut untuk membangkang perintah, terlebih lagi melihat bahwa gadis itu hendak menghalangi mereka melarikan diri. Maka mereka lalu menjadi nekat dan menyerbu. In Bwee menyambut mereka dengan gerakan kaki tangannya dan terdengar para prajurit itu mengadu-adu ketika tubuh mereka terbanting ke sana-sini. Ketika Kok Siang melihat kekasihnya dikeroyok oleh para prajurit, dia menjadi marah dan khawatir. Dia segera mengeluarkan teriakan melengking lantas sepasang siang keantik di tangannya bergerak cepat. Nampak sinar perak berkelebat di depan mulut Hai Pacu Ken Hoa yang menjadi selau dan pada lain waktu, sebuah tendangan dengan keras mengenai pergelangan tangan kanannya, membuat goloknya terlempar jauh dan sebelum si macan tutul laut itu sempat memperbaiki posisinya, ada sinar emas berkelebat dan menyambar tenggorokannya. Aungah tubuh yang tinggi besar itu terjengkang dan Hai Pacu Ken Hoa roboh lalu tewas tidak lama kemudian karena pit emas di tangan kanan Kok Siang telah menembus tenggorokan dan menotok jalan darah maut. Kok Siang tidak melihat lagi keadaan lawan yang sudah roboh itu dan cepat dia meloncat ke arah kekasihnya. Akan tetapi kekhawatirannya tadi sama sekali tidak beralasan karena belasan orang itu sekarang telah dirobohkan semua oleh NWE, bahkan belum terkena pukulan atau tendangannya telah menjatuhkan diri dan pura-pura luka sehingga tak dapat melawan lagi. Kini tinggal Fang Taijin yang berdiri dengan wajah pucat dan kedua kaki menggigil lemas, tanpa mampu mengeluarkan suara. Melihat betapa Kok Siang sudah merobohkan lawannya, Kim Hang merasa bahwa sudah terlampau lama ia mempemainkan lawan. Ketika cabuk atau cambuk baja itu menyambar lagi ke arah kepalanya, tiba-tiba saja dia mengeluarkan suara melengking dan sinar hitam menyambar, menyambut cambuk itu dan tahu-tahu ujung cambuk itu sudah terbelit oleh ujung rambutnya. Pisau yang menyambar dari arah kanannya hanya di lakannya saja, sambil tangan kirinya dari bawah menghantam ke atas dan tepat mengenai dada lawan. Muk! Tiba-tiba saja tubuh yang perutnya gendut sekali itu menjadi lemas, napasnya terengah, kedua tangan melepaskan senjata dan mendekap ke arah atas perut gendutnya, matanya semakin juling menatap ke arah perut dan akhirnya dia pun roboh terkulai. Sekali pukulan dari jari tangan halus Kim Hong tadi sudah menyalurkan kekuatan Sinkang dan merusak jantung lawan sehingga pukulan itu sudah cukup untuk merenggut nyawa Tia Chiang Lui Chaiko yang sebenarnya masih kalah jauh dibandingkan dengan Toan Kim Hong. Sekarang mereka bertiga menonton perkelahian antara Tian Sin dan Papi Mokobo Kim Seng dan memang pertandingan ini sajalah yang nampak paling seru dan seimbang. Memang pada waktu itu, Tian Sin sedang berada dalam puncak kelihayanya. Biarpun dia bertangan kosong dan lawannya yang berilmu tinggi itu memergunakan sepasang pedangnya dengan amat hebatnya, namun Tian Sin sama sekali tidak pernah terbesak. Tubuhnya bagai menyelinap dan berterbangan di antara dua sinar pedang yang bergulung-gulung itu. Amat mengerikan dipandang jika diingat betapa sedikit saja tergores sinar itu, tubuh bisa koyak-koyak. Akan tetapi juga amat indahnya. Sesudah lewat puluhan jurus dan sepasang pedang yang sangat diandalkannya itu tidak mampu mendesak lawan, Papi Mokobo mulai merasa gentar dan juga takjub sekali. Belum pernah selama hidupnya dia bertemu dengan lawan yang sehebat ini. Kini mengertilah dia mengapa datuk-datuk kaum sesat di empat penjuru dunia beberapa tahun yang lalu kalah semua melawan pendekar sadis. Ternyata ilmu kepandayan pemuda ini memang hebat bukan main, hebat dan juga aneh, hampir semua gerakan pemuda ini tidak dikenalnya. Karena merasa kewalahan untuk bisa mendesak lawan, akhirnya Papi Mokobo mulai mengerahkan seluruh kepandayannya untuk menjaga diri saja. Sepasang pedang itu diputar sedemikian rupa sehingga andai kata ada hujan lebat dari atas menimpa dirinya sekalipun, tidak akan ada setetes air yang mampu mengenai tubuhnya. Demikian rapat sinar pedang bergulung-gulung menyelimuti tubuhnya, seolah-olah telah berubah menjadi benteng baja yang menutupi tubuhnya dan yang melindunginya dari ancaman apapun dari luar. Melihat siasat lawan ini, Tian Xin maklum bahwa jika dia tidak cepat mengeluarkan ilmu simpanannya, maka akan makan waktu terlalu lama menjatuhkan lawan tangguh ini. Dia lalu diam-diam mengerahkan tenaganya, dan pada saat lawan mundur, dia merendahkan dirinya dan mendadak dari mulutnya keluar suara melengking nyaring yang menggetarkan jantung lawan, disusul dengan tubuhnya yang tadi merendah itu kini tiba-tiba meluncur ke depan dengan kecepatan kilat dan dengan kekuatan dasyat sekali. Patimoko Bokim Sen terkejut ketika merasa ada angin hebat melanda dirinya. Dia berusaha untuk secepatnya menggerakkan sepasang pedangnya menyambut ke depan, ke arah bayangan lawan yang meluncur itu. Beres! Terjadinya benturan itu sukar diikuti dengan pandangan mata, akan tetapi tahu-tahu tubuh Patimoko Bokim Sen yang tinggi besar itu terpelanting dan terjengkang kemudian terguling-guling, menabrak batu karang besar dan berhenti tidak bergerak lagi. Sebatang pedang, pedangnya sendiri, menembus lehernya sampai ketengkuk, ada pun pedang kedua masih terkepal di tangan kiri. Kiranya dalam benturan tadi, saking hebatnya daya serang Tian Xin, pedang kanan itu membalik lalu menembus leher sendiri. Maka tuaslah Patimoko Bokim Sen dan habislah sudah komplotan jahat yang berlindung di balik kedudukan Jaksafang di Kota Raja itu. Kota Raja lantas jegir ketika pada suatu pagi, tubuh Jaksafang tergantung tinggi-tinggi di depan kantornya dengan kaki tangan terikat dan ikatan tangannya itu digantungkan di atas wungan bagian depan sehingga nampak dari jalan. Hal ini segera menarik banyak perhatian, apalagi karena ada sehelai kain putih lebar yang tergantung dan tubuh Jaksafang itu penuh dengan tulisan yang rapi dan indah. Ketika orang-orang menolongnya dan membaca tulisan itu, keadaan menjadi makin gegar dan berita itu segera menjelar luas di Kota Raja. Isi tulisan itu membuka rahasia Jaksa itu tentang perbuatan-perbuatannya yang korup dan jahat, tentang persekutuannya dengan penjahat-penjahat dan betapa kantor kejaksaan dijadikan tempat persembunyian penjahat besar Patimoko. Berita ini sampai ke dalam istana sehingga Kaisar sendiri menjadi marah dan malu, lalu memerintahkan untuk menangkap Jaksafang itu, dipecat dan dijatuhi hukuman berat. Mudah kita duga bahwa yang melakukan perbuatan itu tentulah Bukok Siang orangnya. Sesudah Tian Xin muncul lantas membebaskan dia, Kim Hang dan In Buye, kemudian mereka berhasil membasmi para datuk sesat berikut anak-anak buahnya, maka Tian Xin lalu mengajak mereka bertiga, sambil membawa Fang Tai Jin sebagai tawanan, pergi ke goa di mana terdapat pintu tadi. Kok Siang menotok roboh jaksa itu dan melemparnya ke sudut, kemudian Tian Xin mengeluarkan kunci emas yang asli dari sakunya dan ternyata kunci itu tepat sekali memasuki lubang kunci dari emas di tengah-tengah daun pintu baja. Tian Xin memasukkan kuncinya kemudian memutar-mutar. Tiba-tiba terdengar suara keras hingga semua orang menjadi kaget dan berhati-hati, takut kalau-kalau terjadi longsor batu-batu karang lagi seperti tadi. Akan tetapi sesudah suara keras itu berhenti, ternyata lantai di sebelah kanan daun pintu itu amblong dan berlubang. Kiranya kunci itu hanya menggerakan alat rahasia yang sudah dipasang di situ di mana terdapat batu besar yang digerakan oleh alat baja bergeser dan menurun. Di balik batu besar itu terdapat lubang dan inilah tempat rahasia penyimpanan harta karun. Bukan di belakang daun pintu, karena belakang pintu itu tidak ada apa-apanya, hanya ada dinding tebing batu karang. Sesudah rasa kagetnya hilang, Tian Xin lalu memeriksa lubang dan di sini mereka menemukan empat buah peti kuno berukir. Ah, inilah harta karun itu Tian Xin berseru. Empat orang itu merasa girang bukan main, seperti sekumpulan anak-anak yang berhasil menemukan sesuatu yang menarik. Mereka lalu mengeluarkan empat buah peti kuno itu dan sesudah empat buah peti itu dibuka, ternyata berisi emas dan permata intan berlian ratna mutu manikam, logam mulia dan batu mulia berkilau-kilauan menyilaukan mata. Bagaikan anak-anak kecil yang melihat mainan bagus, mereka merakup benda-benda itu dipermainkan di antara jari-jari tangan dengan sepasang metal bersinar-sinar serta wajah berseri-seri. Bukan main. Kalau saja benda sebanyak ini sampai terjatuh ke tangan mereka, sungguh sayang akhirnya Kok Xiang berkata, Harta karun jenghiskan ini rahasianya ditemukan oleh keluarga Chiang, maka kita harus menyerahkan kepada yang berhak, yaitu Chiang Kim Su. Kim Hang berkata dengan suara tegas. Mendengar ini, tiba-tiba Kok Xiang menjura kepada wanita itu. Nona Toan, sungguh dijaksana sekali ucapan itu dan aku merasa tak keluk. Seorang seperti Nona ini dan juga Cheng Tai Hiap, barulah pantas disebut pendekar. Sayang, orang yang berhak sudah tidak ada lagi, kata Tian Xin. Apa maksudmu, Tian Xin Kim Hang bertanya dan Kok Xiang bersama Ing Wee juga memandang heran. Aku sudah melihat pemuda petani itu. Dia disiksa untuk dipaksa mengaku tentang peta asli. Tentu saja dia sendiri tidak tahu dan penyiksaan itu membuat dia terluka parah. Maka ketika aku mengunjunginya di dalam sel tahanannya di kompleks kejaksaan itu, dia pun meninggal dunia tanpa dapat ditolong lagi. Ah, Nwe berseru dan merasa kasihan sekali. Karena menemukan harta karun jenghiskan, keluarga petani yang terdiri dari ayah ibu dan anak itu semua telah tewas. Agaknya jalan pikiran Nwe ini terasa juga oleh tiga orang pendekar itu. Kok Xiang menggeleng-gelengkan kepalanya. Jenghiskan terkenal dengan kekerasan dan kekejamannya, dan harta karunnya ini pun ternyata membawa kutukan bagi para penemunya. Untung sekali sekarang telah jatuh ke tangan kalian, sepasang pendekar budiman. Mudah-mudahan saja harta karun itu akan dapat bermanfaat dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang melalui tangan kalian berdua. Sekarang harta karun ini milik kita bersama, butwaku, kata Kim Hong. Kita bersama yang sudah mendapatkannya, oleh karena itu kita semua pula yang berhak memilikinya. Kita akan bagi rata. Tidak, aku tidak mau. Sejak kecil aku menjadi anak orang kaya, dan aku bahkan seringkali melihat betapa kekayaan tak selalu mendatangkan kebahagiaan. Tidak, kini aku ingin hidup seadanya dan miskin, di samping Xiang Koko, dan gadis itu segera memegang lengan pemuda pujaannya itu sambil memandang mesra. Kok Xiang tersenyum? Baik, Bue Moe ataupun aku tidak berhak sama sekali, juga tidak membutuhkan. Aku sendiri bukan orang miskin. Aku menerimanya dari Paman Lou, dan Paman Lou sama sekali tidak berhak. Lagi pula, mendiang pamanku itu memalsu peta, bukan karena ingin menguasai yang asli, melainkan karena curiga kepada Su Tong Hak dan ingin menolong dan kelap menyerahkannya kepada yang berhak, yaitu Chiang Kim Su. Maka, sesudah sekarang jatuh ke tangan kalian yang memang berjasa dan hanya karena adanya kalian maka harta ini dapat ditemukan, maka hanya kalian berdualah yang berhak memilikinya, Cheng Tai Hiap dan Nona Toan. Tian Xin menghela nafas kemudian memandang kagum pada Kok Xiang dan In Wee. Ahaha, dalam dunia ini sungguh jarang dapat ditemukan orang-orang seperti kalian berdua. Biasanya, di mana terdapat harta, tentu terjadi perebutan. Untuk memiliki harta, manusia tak segan melakukan segala macam kejahatan dan kekejaman. Akan tetapi kalian malah menolaknya. Kami sendiri juga tidak membutuhkan harta. Akan tetapi karena harta karun ini telah terjatuh ke tangan kita, sudah seharusnya kalau kita pergunakan untuk kebaikan. Memerangi kejahatan bukan merupakan suatu hal yang mudah dan ringan, juga kadang-kadang membutuhkan banyak biaya. Oleh karena itu, harta karun jenghiskan yang aku yakin tentu sudah bergelimang darah ini, yang sekarang saja sudah membunuh puluhan orang di luar goa, akan dapat kita pakai untuk menebus dosa-dosanya, untuk bermanfaat bagi banyak orang dan untuk biaya memerangi kejahatan. Engkau pun berhak mendapat bagianmu, Bu Syulcai. Akan tetapi Koks yang menggeleng kepalanya sambil tersenyum lalu merangkul leheru Indwe yang memegang lengannya. Tidak, Tai Hiap. Dalam peristiwa perebutan harta karun jenghiskan ini, aku telah memperoleh bagianku sendiri, telah memperoleh harta karun yang tiada keduanya di dunia ini, yang jauh lebih berharga daripada semua harta dalam empat peti itu, yaitu Bleh Ae Moi. Tian Xin dan Kim Hang tersenyum saling pandang, sedangkan Nen Bleh Ae menjadi merah mukanya dan tersenyum bangga dan bahagia. Pendekar sadis dan kekasihnya tidak mau memaksa lagi dan mereka pun lalu meninggalkan tempat itu, membawa empat peti harta karun dan juga membawa Fang Tai Jin sebagai tawanan. Mereka menggunakan kereta yang tertinggal di atas tebing dan pada malam itu juga, Kok Siang membereskan Fang Tai Jin, menulis surat pembeberan rahasia busuk pembesar itu dan menggantungkan pembesar korup serta suratnya keungungan depan rumah gedung pembesar itu. Ketika Kok Siang melakukan hal ini, dia ditemani oleh NWE, Tian Xin dan Kim Hong. Akan tetapi pendekar sadis beserta kekasihnya tidak mau mengganggu dan membiarkan saja sastrawan perkasa itu bisa memuaskan hatinya dengan melakukan hukuman itu sendiri. Sesudah selesai melakukan tugas terakhir dalam urusan harta karun jenghiskan itu, mereka berkumpul di tempat suhi di luar kota raja, di mana telah menanti sebuah kereta yang akan membawa pendekar sadis bersama kekasihnya meninggalkan kota raja pada malam hari itu juga. Empat buah peti harta karun itu sudah disusun rapi di dalam kereta, ditutupi dan tidak nampak dari luar. Dua pasang orang muda itu kini saling berhadapan di bawah sinar bulan purnama. Cuaca dan pemandangan indah sekali, mendatangkan rasa kegembiraan luar biasa walaupun ada sedikit rasa haru karena mereka hendak saling berpisahan. Kami harap saja kalian akan dapat menjadi pasangan yang baik dan berbahagia, kata Kim Hong sambil memeluk In Bwee dan gadis hartawan ini mengusap air matanya karena selama beberapa hari menjadi kenalan Kim Hong dia merasa sangat kagum dan sayang kepada pendekar wanita itu. Mudah-mudahan saja kami akan dapat menjadi pasangan berbahagia seperti Jiwi, kata In Bwee. Bagaimana rencanamu selanjutnya dengan nona bong, Bu Suu Chai Tian Xin bertanya. Kami akan minta persetujuan dari orang tua Bwee muai secara terang-terangan. Dan kami sudah bersepakat bahwa andai kata orang tuanya tidak menyetujui, maka kami berdua akan pergi begitu saja. Kim Hong dan Tian Xin tertawa. Aih, mudah-mudahan tidak. Kami kira, orang tua adik Bwee akan cukup bijaksana untuk dapat melihat bahwa mereka sudah memiliki seorang calon mantu yang hebat, kata Kim Hong. Dan bagaimana dengan Jiwi, kalian berdua tanya Bu Khoi Xiang. Kami akan pulang dan beristirahat, jawab Tian Xin. Di mana, ahaha, Jiwi sudah menjelaskan bahwa Jiwi tak akan memberitahukan tempat tinggal Jiwi kepada siapapun juga. Biarlah, kami hanya berdoa semoga kelak kita masih akan dapat saling bertemu pula, kata Khoi Xiang. Setelah bersalaman kemudian saling memberi hormat, Akhirnya Tian Xin dan Kim Hong memasuki kereta dan Tian Xin melarikan kuda-kuda penarik kereta, diikuti oleh pandang macu Khoi Xiang dan In Bwee, sampai kereta itu lenyap di telan kegelapan di sudut sana. Mereka merasa terharu dan kehilangan, akan tetapi ketika mereka teringat bahwa mereka kini bersama, lenyaplah rasa kehilangan itu. Maka sambil bergandeng tangan mereka pun pulang kembali ke kamar mereka di rumah penginapan di mana mereka menyewa dua buah kamar untuk mereka. Dan dapat dibayangkan betapa terkajut hati mereka ketika melihat bahwa di kamar koksia yang terdapat sebuah di antara empat peti harta karun itu, dengan isi yang masih penuh dan utuh. Dan di atas peti itu terdapat tulisan, Semoga kalian berbahagia. Kedua orang itu saling pandang dan akhirnya In Bwee menubruk calon suaminya sambil menangis, terharu akan kebaikan hati pendekar sadis dan kekasihnya. Sementara itu, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dua sosok tubuh berada di dalam sebuah perahu layar, dan perahu itu dengan perlahan meninggalkan pantai menuju ke laut bebas. Sebuah perahu layar yang berukuran sedang saja, tidak ada anak perahunya kecuali mereka berdua. Di atas dek perahu terdapat tiga buah peti kuno berukir indah. Mereka itu adalah Tian Xin dan Kim Hang yang sedang berlayar menuju pulang, ke tempat tinggal mereka yaitu di Pulau Teratai Merah, membawa hasil petualangan mereka, yaitu tiga peti berisikan harta karun jenghiskan. PAMAT